Sikap kepahlawanan para pahlawan Pembelajaran kita hari ini Setelah menyimak penjelasan dari bu guru Bu guru berharap kamu dapat menjelaskan perjuangan para tokoh pahlawan dengan benar Nah anak-anak pahlawan itu adalah orang yang berjasa kepada bangsa dan negara kita Nah di Indonesia kita mengenal ada pahlawan sebelum kemerdekaan Ada pahlawan setelah kemerdekaan Nah kemudian pahlawan-pahlawan itu Tokoh-tokoh pahlawan itu muncul dari berbagai daerah Dalam menuju cita-cita bangsa yang pada saat itu untuk merdeka ya anak-anak Jadi ada beberapa tokoh-tokoh pahlawan yang berasal dari beberapa daerah Kita akan bahas tokoh-tokoh pahlawan tersebut dan juga perjuangannya dalam menghadapi melawan bangsa pendatang atau yang menjajah bangsa kita ini Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro Ini adalah Pangeran Diponegoro dari Kerajaan Mataram Beliau ini berarti dari daerah Jawa anak-anak Perjuangannya, perjuangan beliau ini melawan penjajahan Belanda Mengapa beliau tidak begitu respek dengan Belanda, pemerintahan Belanda pada saat itu Karena yang pertama Belanda turut campur urusan Kerajaan Mataram Yang kedua pemerintahan Belanda itu membangun jalur kereta api, rel kereta api, jalan kereta api Melalui makam nenek moyang Pangeran Diponegoro Dan pemerintahan pada masa Belanda di Jawa itu sangat membuat rakyat begitu menderita Khususnya di daerah Jawa Itu yang menyebabkan perlawanan terjadi pada diri Diponegoro Untuk melawan penjajah Belanda pada saat itu di Jawa Tengah Siasat perang yang digunakan adalah Perang Gerilia Perang Gerilia itu seperti ini anak-anak Jadi kadang-kadang sembunyi kemudian tiba-tiba menyerang Nah seperti itu namanya Perang Gerilia Jadi daerah Jawa itu daerahnya itu banyak batu-batuan dan perbukitan seperti itu ya Jadi beliau bisa dengan pasukannya bersembunyi di daerah-daerah bukit atau gua-gua begitu Kemudian pada waktu yang sudah ditentukan beliau dan tentara-tentaranya atau pasukannya akan menyerang Pada kem-kem di Belanda itu yang dikuasai oleh Belanda itu namanya teknik Gerilia Oke Diponegoro menyerahkan diri untuk ditukar dengan sisa tawanan yang masih hidup Jadi begini anak-anak Tentara dan juga rakyat pada masa itu ditawan oleh Belanda Nah jadi dengan kesepakatannya beliau rela menukarkan dirinya dengan tawanan yang ditawan oleh bangsa Belanda Atau pemerintahan Belanda pada masa itu Kemudian Diponegoro akhirnya dibuang ke benteng Rotterdam di Sulawesi jauh dari Jawa Akhirnya beliau meninggal Nah itu bentuk perjuangan pangeran Diponegoro Selanjutnya anak-anak Kita akan ke Sisinga Mangaraja XII Sisinga Mangaraja XII ini memiliki nama asli Patuan Besar Ompu Pulau Batu Yang merupakan Raja ke-12 dari dinasti Sisinga Mangaraja Pusat pemerintahannya ada di Bakara di Sumatera Utara Jadi Rang Putra Raja Perjuangan yang dilakukan beliau adalah melawan bangsa Belanda yang akan menguasai daerah Tapanuli Itu perjuangan Sisinga Mangaraja Oke anak-anak Yang selanjutnya adalah Patimura Nah Patimura ini adalah seorang pahlawan dari Maluku Beliau bernama asli Thomas Matulesi Beliau adalah seorang putra dari kerajaan di sana Pada masa Maluku masih dijajah oleh Inggris Jadi dulu ada bangsa penjajah yang menjajah Indonesia itu kan Ada Inggris, Portugis, Jepang, Belanda Jadi ketika masa penjajahan Inggris Patimura ini diangkat sebagai sersan militer Inggris Nah setelah Inggris dikalahkan Menyerah kalah kepada bangsa Belanda pada saat itu Nah kemudian Si Patimura ini melakukan perjuangan untuk melawan Belanda yang datang di Maluku Dengan bersama-sama melawan Belanda Bersama dari kerajaan Ternate, Idore, serta raja-raja di Bali, Sulawesi dan Jawa Nah mereka bersatu untuk melawan bangsa Belanda yang datang menjajah khususnya di Maluku pada saat itu Dan dari hasil perjuangannya beliau bisa merebut Benteng Durstede Selama tiga bulan anak-anak dikuasai oleh pasukan dari Patimura ini Nah itu menunjukkan perjuangan yang dilakukan oleh Patimura dari Maluku Oke selanjutnya adalah Sutomo atau kita kenal dengan Bung Tomo Bung Tomo ini adalah pahlawan dari Surabaya Surabaya itu disebut juga kota pahlawan anak-anak Bung Tomo ini bekerja di bidang jurnalis loh pada awalnya Jadi Bung Tomo ini seperti wartawan Seperti jurnalis itu wartawan ya termasuk seperti itulah Bekerja di bidang jurnalis Nah kemudian beliau juga karena begitu semangat ya Mengobarkan semangat para pemuda-pemuda ya tentara yang ada di Surabaya pada saat itu Perjuangan yang dilakukan adalah melawan tentara sekutu Yang datang kembali untuk menguasai bangsa Indonesia yang telah merdeka Jadi kisahnya Indonesia itu sudah merdeka dari penjajahan Jepang pada masa itu ya anak-anak Tetapi tentara sekutu datang kembali ke Indonesia gitu Kemudian mereka ingin menguasai kembali Indonesia ini Yang notabene bekas dari jajahan Belanda seperti itu Nah ketika tentara sekutu datang ke Indonesia Eh tepatnya ke Surabaya Mereka mengibarkan bendera Belanda di sana Biru ya bendera Belanda itu kan warnanya biru putih dan merah ya Jadi dengan beraninya Bung Tomo ini naik ke Hotel Yamato Karena bendera itu dipasang di sana dikibarkan di sana Dia naik ke sana kemudian merobek bagian biru Sehingga tersisa merah putih saja Nah kejadian itu juga Kejadian pada 10 November itu Juga merupakan cikal bakal dari Ditetapkannya hari pahlawan yaitu 10 November Jadi pada masa itu kejadian di Hotel Yamato itu Sempat menewaskan Inggris pada saat itu ya Meninggal karena tertembak dari oleh Pasukan anak buahnya Bung Tomo ini Jadi Malabi dari Inggris itu tertembak oleh Anggota pasukan tentara dari Bung Tomo ini Nah itu anak-anak Oke selanjutnya kita ke kesimpulannya ya Banyak ya sikap dan karakter baik yang dapat kita contoh dari pahlawan maupun toko nasional Indonesia Ya karakter-karakter baiknya itu seperti misalnya Rela berkorban bagi nusa dan bangsa Kemudian pantang menyerah untuk mencapai cita-cita bangsa luhur bangsa ya Pantang menyerah untuk mencapai cita-cita luhur bangsa kita Yaitu kemerdekaan Kemudian pahlawan itu mempunyai karakter yang selalu gagah dan berani Serta bertanggung jawab ya Kemudian mau bekerja sama dengan pasukannya ya Dalam menghadapi bangsa penjajah pada saat itu Nah anak-anak bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarah ya Bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarah Ya merupakan jasa dari pendahulu-pendahulunya bangsa kita ya Pahlawan bangsa kita Nah kita sebagai generasi penerus bangsa Ya kita harus meneladani sikap baik dari pahlawan kita Bagaimana cara mengisi kemerdekaan bagi seorang pelajar Tentu saja kamu harus belajar dengan bersungguh-sungguh Kamu juga harus dengan giat ya Tidak boleh menyerah ya Pantang menyerah jika kamu tidak menguasai beberapa materi pelajaran Kamu tetap harus mencoba dan mencoba lagi Supaya kamu bisa akhirnya untuk menyelesaikan setiap materi pelajaran yang kamu tidak kuasai Nah itu sifat pantang menyerah yang dimiliki oleh pahlawan dan juga harus kamu miliki anak-anak Dan kemudian bertanggung jawab ya Pahlawan itu bertanggung jawab dan kamu juga harus bertanggung jawab pada hidupmu Harus bertanggung jawab sebagai generasi muda penerus bangsa ini ya Karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kalian semua Jika kalian bermalas-malasan maka bangsa ini akan dengan mudah untuk diambil alih oleh bangsa lain Tentu kita tidak menginginkan hal itu kan? Kita tidak ingin dijajah kembali oleh bangsa lain Oke terima kasih penjelasan dari bu guru cukup sekian Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya Bye-bye Bye-bye